Pemirsa Sekretaris Dewan DPRD Kota Palangkaraya Yustinus Gunihardi menekankan kepentingnya pemahaman ASN terkait Peraturan Daerah No. 55 Tahun 2020. Peraturan daerah ini mengatur tentang konflik kepentingan yang mungkin muncul di lingkungan aparatul sipil negara jelasnya belum lama ini. Yustinus Gunihardi menekankan bahwa ASN wajib memahami aturan ini agar dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa terpengaruh oleh konflik kepentingan Perda No. 55 Tahun 2020 tidak hanya mengatur konflik kepentingan, tetapi juga mempertegas pentingnya ASN untuk memahami kode etik mereka sebagai aparatur negara. Penegasan melalui Perda ini dibuat agar ASN semakin dekat dan memahami aturan-aturan terkait konflik kepentingan dan kode etik. Dengan sosialisasi yang terus dilakukan, ASN bisa menerapkan aturan ini dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam pelayanan publik maupun dalam pengambilan keputusan. Harapan besar disampaikan oleh Yustinus terkait implementasi Perda ini. Ia berharap seluruh ASN, baik yang berstatus P3K maupun pegawai negeri, bisa merujuk pada aturan ini dalam menjalankan tugasnya. Memang ini setiap ASN itu wajib paham betul berkaitan, dan ini ada kaitan juga dengan konflik kepentingan yang ada di area ASN. Nah sehingga kenapa sampai dibuat peraturan seperti itu, sepenuhnya penegasan membagi. Walaupun aturan atau undang-undang di atasnya juga sudah ada yang mengatur itu. Tapi penegasan ini dimunculkan untuk lebih, para ASN ini bisa memahami. Yustinus juga menambahkan bahwa sebenarnya sebagian besar ASN sudah memahami aturan ini. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan aturan tersebut secara konsisten. Oleh karena itu, sosialisasi ini dianggap penting sebagai pengingat dan dorongan bagi ASN untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Niswa, Dayak TV mengabarkan.